Perniat mencari pekerjaan sebagai pemandu lagu, seorang wanita asal Garut, Jawa Barat justru diperkerjakan sebagai PSK dan dijual ke 10 pria hidung belang selama 3 hari di Kalimantan Tengah. Saat Muncikari lengah, korban langsung kabur dan melapor ke polisi. Inilah Mami Tia, 38 tahun seorang Muncikari yang menjual seorang wanita 20 tahun asal Garut, Jawa Barat kepada 10 pria selama 3 hari di rumah prostitusinya, Desa Dawak, Kabupaten Kota Waringin Barat. Korban yang mencari kerja sebagai pemandu lagu justru dijual oleh 2 Muncikari di Sampit. Korban awalnya melihat iklan loongan kerja di media sosial. Setelah bertemu seseorang di Garut dan kemudian diberikan pelatihan sebagai pemandu lagu, korban dibertahu akan diperkerjakan di Kalimantan Tengah. Namun setelah tiba, korban langsung dijual kepada pria hidung belang karena tidak tahan korban berhasil kabur dan melapor ke polisi. Korban minta pindah dengan Mami Sela dengan alasan tidak betah dan korban pun diberikan kas bom oleh Mami Sela sebesar 10 juta rupiah karena pergi dari tempat Mami Sela dan hingga akhirnya korban dipindahkan ke tempat Mami Tia dan kas bom korban bertambah menjadi 15 juta rupiah. Kemudian sekitar 15.00 pada tanggal 10 Juni 2003, korban dijemput oleh Mami Tia di Sampit dan kemudian korban dan Mami Tia pergi ke Kabupaten Kota Waringin Barat, tepatnya di Dawak, Kecamatan Kota Waringin Lama. Sesambilnya korban di Dawak, Kecamatan Kolam, korban langsung disuruh Mami Sela memayangi Tengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.